selamat datang kembali di channel burnetrader di video kali ini saya kamar lisa untuk samsam dari sektor komoditas samsam batubara pertama indi kedua adro ketiga ademr keempat PTBA kelima itemg ke enam UNTR ketujuh doit kedelapan harum ke sembilan BSSR ke sepuluh ABMM ke sebelas bian ke dua belas toba dan terakhir KKGI langsung saja kesempatan ada indi yang ditutup di jaga 1480 menguat 1,36 persen kalau dilihat data saksi asing seminggu kemarin itu netsell kalau dibuka semuanya indi ada akumulasi walaupun tipis mau lihat dulu harga Newcastle Kulungina itu ditutup menguat 2,95 persen dan hari Kamis juga kalau nggak salah minggu kemarin itu menguat 5 persen ya berarti dua hari itu dah menguat 7 persen tapi Bapak-Ibu perhatikan nggak ada kemana-mana nih sambatubara ya jadi memang ya sekadang seperti itu kalau memang belum momentum inflownya ada ya susah juga naik walaupun harga Newcastle itu koreksi dalam ataupun turun biasanya kalau memang momentumnya masih naik bisa aja naik tapi ini susah benar ya naik kayaknya sih kalau menurut saya agak berat ya tapi kalau Bapak-Ibu perhatikan ini ada bullish divergence harga sahamnya turun MACDnya mulai ngangkat naik ini kalau Bapak-Ibu perhatikan ya ini naik kan ini turun jadi ada pembalikan arah perlawanan alah yang biasa dibilang bullish divergence nah seperti ini udah kalau ditarik dengan pibuan aceritas dari swing low ke swing high ya ini dari bawah ke atas nih itu bisa turun sampai 1300an kita lihat aja minggu ini ya kalau turun lagi membentuk lower low di bawah 1450 ya sangat mungkin ke 1300 untuk Indy ya kalau melihat historinya aduh ini lambat ya ya itu ada support kuat dulunya area support konsolidasinya di bulan atau di tahun 2021 dua tahun yang lalu nah ada potensi bisa ke situ ya arah Indy jadi kalau Indy wetensi aja dulu tapi kalau Bapak-Ibu ada yang speculative buy atau buy on support kalau melihat dari time frame weeklynya kan doji bisa aja sih rebound kalau menurut saya bisa apalagi sentimen harga batu bara yang ditutup menguat hari Jumat kita lihat aja kalau dia di atas 1500 aman di bawah itu rawan bisa ke 1300 ya ada potensi upside turun itu 10% hati-hati lah pokoknya koreksi lanjutan hari Senin membentuk lower low tutup di bawah itu indikasinya ke 1300 itu aja untuk Indy kalau sambatubara ya saat kayak kalau menurut saya sambatubara memang belum ada momentum ya lagi distribusi karena sambatubara juga sempat rally lama panjang ya dan ya sekarang lagi dibuangin dulu turun dan juga yang seperti saya analisa waktu dulu ya biasanya tuh dua tahun naik dua tahun turun dia ya dari 2016 ke 2018 dia naik habis itu 2018 dia turun tuh cukup lama sampai 2020 habis itu naik lagi 2020-2022 ya kan ini sekarang dia saatnya turun 2022 sekarang baru 2023 ya berarti ada waktu satu sampai dua tahun lagi berarti ya mungkin tahun depan baru rally lagi ya kita lihat aja lah tahun depan apakah pertengahan apakah nunggu dia sudah mulai konsol tapi ya seperti itu kan ada time frame nya lah ada saatnya jadi gak bisa juga ada yang bilang sambatubara masih oke bahkan dari bulan kemarin tuh apa tuh September itu ada bilang tapi kalau turun terus ya percuma kita melihat historinya nih aja dua tahun naik dua tahun turun walaupun memang gak seperti itu tapi ini terjadi lagi dari 2020 dia rally 2022 piknya di Oktober habis itu dia turun dalam ya saya juga beberapa kali memang taktokan di sambatubara tapi ya itu ada cut loss nya juga akhirnya karena yang beli di support pasti jembol lagi downtrend seperti ini kalau dari piknya 2022 dia udah turun 60% 50% kalau dia turun mungkin 70% 80% itu lah ya jadi kalau menurut saya trading-trading jangka pendek aja dulu kalau belum ada konfirmasi rebound ya di taktokin aja ya kalau ada momentum naik bisa jual profit jual dulu seperti itu ya untuk Indy langsung saja kesem ke-2 ada Adro yang ditutup dari 2560 menguat 1,18% kalau dilihat data saksi asing net baik kalau dibawah kesempatannya Adro diakumulasi walaupun tipis langsung saja ke teknikannya Adro lagi konsol tapi kalau Adro ini cukup bagus ya kalau Indy tadi kan tertekan tapi Adro ini terus membentuk hal-hal cuman perlu konfirmasi juga Adro ini kalau dia bergerak di atas 2600 baru sinyal mematahkan trend downtrend mungkin bisa nggak dia ngeswing atas ada peluang ya apakah ini mungkin dia di web 3 kita nggak tahu nih seperti ini ini bisa juga patent flag kan seperti ini apakah awal tahun mulai ngangkat lagi nanti nih bisa seperti ini juga kan eh kuncinya 2600 2650 di atas itu aman dibawah itu masih bisa uji support 2400 dan bisa juga jebol bisa pola dead cat bond harga sekarang memang harga nanggung ya seperti itu ini kita lihat time frame bulanan ya sama batubara itu rata-rata sama dan juga kalau diperhatikan Adro dari 2020 rally ke 4200 2022 habis itu turun lagi tapi dia mantul nih ada neckline ya nah 2400 itu harusnya dijaga nih ini neckline nih ya ini bisa jadi swing low ya dia sempat offset di time frame bulanan terus naik nah ini jangan yang penting jangan pola dead cat bond gimana caranya mengantisipasinya ya jangan turun di bawah 2300 atau 2400 itulah ya kalau diturun ya ke bawah lagi sama aja nih dia naik dua tahun turun dua tahun nih historinya juga 2009 dia naik sampai 2011 nah habis itu turun 2011 turun sampai 2013 itu 2013 dia naik sempat 2014 setahun nah habis itu turun lagi dua tahun dari 2014 2016 baru naik lagi 2016 sampai 2018 nah itu kita sudah tahu polanya ya kita ngikut aja trading jangka pendek nanti lihat kalau mau follow the trend ya harus melihat teknikalnya dulu kalau memang bisa follow the trend ya seperti ini follow the trend ya patah trendnya tepe seperti ini ya ini kalau di mana sih bisa follow the trend nanti kalau dia sudah di atas 2500 kalau dia sudah di atas 2600 ya kalau bapak ibu mau follow the trend ya bisa cuman pasang train stop itu ya untuk Adro kondisi sekarang kalau saya lebih ke WTNC walaupun dia membentuk area low higher high tapi di bawah 2600 masih rawan untuk Adro bisa turun kembali ke bawah uji support 2400 untuk Adro seperti itu langsung saja ke selanjutnya ada ADMR yang ditutup di agar 1370 menguat 4,98 persen kalau dilihat dari transaksi asing seminggu kemarin net buy kalau di pokok semangatnya ADMR diakumulasi ADMR kan beda sektor ADMR kan beda komoditas bukan batu bara dia lebih ke mineral ya nah jadi kondisi sekarang dia kalau memang uptrend ya uptrend ini udah dipuncak nih ya sudah sampai target saya nih di grup juga saya suruh beli itu di 1200 tuh stop loss di bawah 1200 udah dapat 12% udah lumayan dan mampu nggak tembus ya kita lihat aja nanti ya kalau dia tembus 1400 aman teman kalau ditanya boleh beli nggak harga sekarang jangan nonton aja dulu ya memang di harga berapapun itu bisa beli tapi resikonya dilihat harga sekarang itu jauh dari support resikonya itu yang dipikir dulu ya kalau misalnya nggak sesuai dengan apa yang kita rencanakan apa yang diharapkan ternyata dia turun siap nggak itu yang harus dipikirkan profit tuh semua orang pasti siap ya tapi turun apakah siap stop loss apakah siap menunggu kalau nggak pakai stop loss nah itu ya jadi seperti itu saya kalau ditanya Bob sering nggak sih ketinggalan sering saya ketinggalan ya kayak goto kemarin karena saya minggu lalu itu nggak lagi mantau market ya market itu ketinggalan di grup juga saya bilang agak rawan bisa jebol 88 tapi ternyata jebolnya cuma satu tik habis itu dia rebound dan tutupannya di 95 hari Kamis kalau nggak salah ya apa Rabu ya hari Kamis atau hari Rabu tuh habis itu dia rally besoknya rally besoknya rally lagi ya saya nunggu di bawah tuh karena nggak mantau market ya seperti itu ya padahal sudah bener aja tuh 88 itu dijaga ternyata ya takut kat loss karena melihat broker semarinya itu broker semarinya itu juga kadang ngecoh ya kelihatannya banyak asing jualan ternyata besoknya di cover lagi bertahan di 88 di kerek lagi nah seperti itu ya untuk ADMR bagus dia ini bisa dalam pembentukan ya apakah ini web 4 ini saya kurang terlalu bisa juga ya untuk menggambar Elliot web kalau Bapak Ibu yang detail apakah seperti ini juga bisa berarti ini web 5 ya bisa seperti itu ini juga sudah koreksi ABC cuman kalau dicanya bisa beli sekarang nggak ya kejauhan Bapak Ibu harga beli ya kalau di harga 1200-an nih masih bisa lah kan nggak jauh dari 1100 nih stop lossnya dibawah ini kalau false break jual di kalau sekarang udah kurang ideal ya jadi seperti itu aja untuk ADMR kalau ADMR ini bisa bertahan di atas 1400 nantinya ya minimal 1600 sampai 1700 itu arahnya ADMR langsung saja ada PTBA yang ditutup di harga 2410 mengutar koreksi 0,41 persen kalau dilihat datang saksi asing net sel kalau dibuka semuanya PTBA di akumulasi langsung saja tekniknya PTBA sama ya kalau Bapak Ibu nekat dan sabar menunggu siapa tahu sih bisa tekniknya ribon ya karena dia selalu mempertahankan cuman ini kan bapak Ibu perhatikan dia itu konsolidasi range pendek takutnya tiba-tiba jebret dibuang aja yang penting kalau Bapak Ibu berani spekulatif gagal bertahan di atas 2400 tinggalin dulu dibawah di bawah 2350 lah ya tinggalin aja dulu itu ya kalau dia ada candle merah seperti ini dibuangan apalagi volume-nya besar nantinya ya udah susah dia naik ya pokoknya jebol minggu ini 2000 berapa supportnya ini 2350 jebol susah siap downtrend lanjutan untuk PTBA seperti itu langsung saja ke selanjutnya ada ITMG yang ditutup DG 24000 menguat 1,15 persen kalau dilihat datang saksi asing seminggu kemarin net sell kalau dibuka semuanya ITMG di akumulasi walaupun tipis langsung saja ke teknikanya ITMG baru teknika ribon biasa mungkin nggak sih dia bisa lanjut ribon bisa aja di ribon karena harga batubara naik ya cuman ya ini di level psikologisnya juga kalau dia minggu ini jebol lagi 23.750 nya itu lanjut ke bawah bahkan bisa ke 22.000 dan 20.000 untuk ITMG ITMG ini downtrend parah juga ya dia sempat pola dead cat bone rally tapi abis itu dibantai turun nah ini pentingnya kita bisa teknikal ya kalau nggak tahu teknikal kan kehilangan momentum nih harusnya bisa dapat mungkin ya nggak usah jauh-jauh lah dapat 21% 20% ya bisa kan sekarang kalau di sekarang bisa nggak beli support bisa tapi kemungkinan lebih bisa stop lossnya ya ya nggak sampai 2% lah Bapak Ibu stop loss ya kalau beli harga sekarang ya tutup di bawah 24.000 jual aja bisa di 23.000 berapa 23.750 ya di bawah itu 2% lah ya nih 22.000 23.250 lah 2,5% aja udah gagal jual dengan target nggak usah tinggi-tinggi ya segitu-gitu aja lah dapat 2-4% TP aja atau di hot kalau melihat volumenya besar kalau masih bisa naik kayaknya kalau dilihat ya ya udah hot aja atau pasang misalnya sudah profit 2-3% sisakanlah 1% profitnya atau stop loss profit pasang aja ya seperti itu kalaupun yang berharap lebih besar karena melihat ITMG ini sudah turun dalam pernah di harga 46.000 sekarang di 24.000 ya silahkan juga kalau mau hot terus sampai nantinya untuk mungkin dividend hunter aja ya nggak masalah sahamnya mau kemana saya yang penting nabung setiap bulan dapat dividend dan ya mungkin saya akan jual mungkin 5-6 tahun ke depan ya boleh nggak ada salah karena tadi kan time frame saham-saham batubara ini biasanya tapi nggak selalu dan belum pasti juga terjadi seperti history sebelumnya ya kalau melihat history chart sebelumnya itu per 2 tahun dia naik turun ya ini 2016 dia naik sampai 2018, 2018, 2020, 2020, 2022, 2022, 2023 ini terus turun ya ya kita lihat 2024 apakah dia bisa mematahkan historinya 2024 udah rebound lagi kan kita bisa aja terjadi ya ini lihat apalagi di time frame weeklynya itu ada MA200 di 22.000 kita lihat aja nantinya ya seperti itu ITMG langsung saja akan selanjutnya ada UNTR yang ditutup di harga 22.300 menguat 2,76% kalau dilihat data saksi asing seminggu kemarin net sell kalau diboker, kalau diboker, kalau diboker, kalau, kalau diboker semarinya UNTR ada akumulasi langsung saja akan teknikannya untuk UNTR itu kalau di time frame weekly volumenya lumayan besar dan ada pembalikan arah hammer atau doji ekornya panjang dari bawah ini sih ada sinyal lah mencoba naik nah ini ada pola morning star walaupun kurang oke ya tapi ya lumayan lah ya dia terus ada membentuk hair-hair loh 22.000 ya itu bisa kejadian di kunci nih kalau Bapak Ibu sudah melihat ada candle perlawanan seperti ini boleh nggak sih beli? boleh yang penting ya beli saham downtrend itu keseringannya stop loss kalau belum saatnya naik tapi kondisi seperti ini bisa naik kok kalau mungkin yang besar bisa teknik ribon dulu ke area 23.600an ini ya kita lihat ya risk reward bisa hitung seperti ini kalau nangkap pisau jatuh stop loss berapa persen deh? 4 persen lumayan dalam sih kalau stop lossnya ya 4 persen dengan reward 5 persen 6 persen ya itu seimbang aja kalau Bapak Ibu berminat ya untuk UNTR seperti itu langsung saja ke selanjutnya ada doid yang ditutup dia ke 358 ntar koreksi 0,55 persen kalau dilihat data saksi asing net bye kalau di bawah kesempatannya doid ada akumulasi langsung saja ketaringannya doid lagi konsol takutnya ya konsol-konsol seperti ini oh dia baru bagi dividen di 11 belum ya besok senin setnya ya coba saya cek dulu DRT bisnis oh iya 11 berarti dia akumdetnya di tanggal 8 hari Jumat kemarin eksdetnya di tanggal 11 besok dividennya 0,005 per dolar itu berapa tuh ya coba lah Bapak Ibu hitung ya jadi kondisi sekarang belum lah ya bisa jebol juga nih support hati-hati lah ya 350 itu aja pakai 350 itu jebol ya menurut saya tinggalin dulu aja ya untuk UNTR untuk doid seperti itu untuk doid kalau belum punya mending wet NC aja dulu lah kalau Bapak Ibu sudah beli di harga penutupan kemarin ya besok rebound jual aja dulu ya seperti itu tapi tergantung Bapak Ibu lah langsung saja custom selanjutnya ada harum yang ditutup di ag1330 menguat 5,13 persen kalau dilihat data saksi asing net by kalau dibuka semuanya harum ada akumulasi langsung saja ke teknikannya harum mantul dari support 1250 kondisi seperti ini kalau dilihat volume besar cukup bagus cuman kalau di oh bandar detektor stockbit nih kayaknya nggak update ya ini netral netral aja jadi dari tadi saya lihat saya analisa saham tuh semua netral ya kondisi sekarang target arah itu 1400-1420 mungkin nggak sih di harga ada peluang menurut saya bisa uji resistennya seminggu ini arahnya 1400-1425 itu jadi ada potensi upset 100 poin ya 80-100 poin itu lumayan lah ya kalau dikasih 3-5 persen ya bungkus kalau Bapak Ibu yang punya dari bawah ya follow the trend ya seperti itu untuk harum langsung saja ke selanjutnya ada BSSR yang ditutup di ag3750 terkoreksi 0,79 persen kalau dilihat data saksi asing net sell kalau dibuka semuanya BSSR di akumulasi walpun tipis langsung saja ke teknikannya BSSR kondisi seperti ini kalau saya belum dulu ya wait and see aja dulu kalau pun ribbon likuiditasnya tipis nih ya kurang menarik untuk BSSR bisa ribbon nggak kalau dilihat harga batu bara ribbon ya bisa aja ribbon tapi kemungkinan ribbon-ribbon terbatas ya belum menarik ini lebih condong arahnya masih bisa turun jadi wait and see ya untuk BSSR langsung saja ke selanjutnya ada ABMM yang ditutup di ag3290 menguat 0,96 persen kalau dilihat data saksi asing net sell kalau di broker semarinya ABMM didistribusi langsung saja ke teknikannya ABMM belum dulu juga ya di bawah 3400 sudah kurang ideal mending sekalian kalau nanti dia di area 31-3100 nih lah diperhatikan belum tentu ya buy on support itu ya lihat dulu memang adakah yang bagus broker semarinya bit overnya seperti apa nanti atau ya chartnya seperti apa ada melawan kah atau ada buangan besar kalau ada buangan besar di area ini ya jangan dulu beli tunggu ada candle perlawanan gitu ya tapi menurut saya untuk ABMM masih bisa berpotensi untuk turun target turunnya 3150-3100 itu akan uji supportnya area itu karena itu dulunya adalah resistant cup and handle-nya untuk ABMM lebih ke wet and see langsung saja ke selanjutnya ada Bian yang ditutup di ag3290 sama harga penutupan hari sebelumnya dan Bapak Ibu perhatikan likuiditas tipis bit over tipis kalau dilihat data saksi asing net sell kalau di broker semarinya Bian hampir sama antara akumulasi dan distribusi langsung saja ke teknikannya Bian belum dulu ya walaupun dia mempertahankan support ya kalau Bapak Ibu mau ya seperti ini silahkan tapi kalau saya sih belum ya ini ya percuma dia tuh di maintain tapi gak mau naik nih dia di atas M200 tapi gak ditarik-tarikan percuma juga jadi lebih ke belum saatnya juga ya hilang momentum ini sepertinya juga ya potensi masih jualan distribusi tapi gak bisa cepat ya pelan-pelan kayaknya untuk Bian ya tapi kalau Bapak Ibu punya ya pertimbangkan stop loss kalau dia gagal bertahan di atas Rp17.900 atau Rp18.000 itu untuk Bian seperti itu Bian langsung saja ke selanjutnya ada Toba yang ditutup di Rp252 sama harga penutupan hari sebelumnya kalau dilihat data saksi asing net sell kalau di broker semarinya Toba ada akumulasi langsung saja ke teknikannya Toba waduh ini konsol-konsol seperti ini nih ya sama kalau gak ditarik naik dibuang ya jadi kalau saya lebih ke WNC tapi kalau Bapak Ibu nekat Rp240 support jebol jual gitu aja untuk Toba belum menarik ya seperti itu Toba langsung saja ke selanjutnya ada KKGI yang ditutup di Rp382 ntar koreksi 2,05% kalau dilihat data saksi asing net sell kalau di broker semarinya KKGI didistribusi langsung saja ke teknikannya KKGI disupport waduh jebol juga ya eh support Rp378 dia tutupannya di Rp382 ya ya ini support dan lagi konsol kalau dia jebol hari Senin selasa tutup di bawah Rp380 mending jual aja gitu aja ya KKGI lagi downtrend juga jadi kurang menarik cuman sekarang mulai konsol nah kalau memang ini konsol akumulasi dan gak ada turun lagi harusnya dia menjaga supportnya Rp370-Rp378 itu ya untuk KKGI seperti itu cukup sampai disini video kali ini terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bang pertimbang Bapak Ibu dalam membeli menyimpan dan menjual sahamnya bisa klik tombol subscribe dan melakukan lonceng ada kritik, saran, ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar dan bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading masih bingung memilih saham bingung membuat trading plan bisa jual trading bersama Borneo Trader nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chat-nya dan pre-konsultasi portfolio kalau tertarik DM Instagram Borneo Trader sampai ketemu tetap semangat dan semoga bisa terus cuan Terima kasih telah menonton!